Pada 20 Oktober 1973, Jakarta disuguhkan dengan pertarungan tak terlupakan antara petinju legendaris Muhammad Ali dan Rudy Labers dari Belanda. Bukan hanya ingin menghibur publik Jakarta, Ali saat itu juga sedang mencari pelipur lara setelah kalah dalam, pertarungan abad ini melawan Joe Frazer pada 8 Maret 1971 di New York, Amerika Serika. Publik Indonesia saat itu sangat antusias menyambut kedatangan Ali. Duel non-gelar Ali versus Labers di Stadion Utama Gelora Bung Karno juga disiarkan di televisi. Kala itu tiket dijual mulai 1.000 rupiah hingga 27.500 rupiah. Dalam sekejap, seluruh tiket Ludes terjual. Total, ada 35.000 orang yang menonton langsung pertarungan spesial itu. Meskipun hanya memiliki persiapan singkat selama 10 hari, Ali tetap percaya diri dan menyatakan akan mengalahkan Labers dalam 5 ronde. Meski pertarungan berlangsung tak seimbang, Labers bertahan hingga ronde ke-12. Sepanjang pertandingan, Ali lebih banyak memukul dengan tangan kiri. Dia punya alasan khusus soal ini. Menurut Ali, tangan kanannya hanya akan digunakan dalam rematch melawan Fraser pada 28 Januari 1974.